Pangkalan militer Amerika Serikat Al-Sadadi di timur Laut Suriah menjadi sasaran empuk seusai genjatan senjata. Pada Jumat 1 Desember 2023, lokasi tersebut dihujani rudal hingga menimbulkan kerusakan. Dilansi dari Pers Today, hal itu diungkapkan oleh pejabat militer Amerika Serikat pada Sabtu 2 Desember 2023. Pasalnya, setelah genjatan senjata berakhir, pangkalan Amerika Serikat di Provinsi Al-Hassaka itu langsung digempur rudal musuh. Namun ia mengklaim tak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelumnya, perang Israel Hamas kembali memanas setelah genjatan senjata berakhir. Sejak saat itu, sejumlah posisi musuh pun telah menjadi sasaran. Selain pangkalan militer Amerika Serikat Al-Sadadi, rudal hingga roket dan peluru Tandum juga menggempur pasukan Israel di wilayah utara kota Gaza. Di waktu yang bersamaan, Brigada Al-Kassam juga membombardir pangkalan militer Razim dengan serangan rudal. Brigada Al-Kassam juga membombardir kota Sderot Israel dengan serangan rudal. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.